Benar-benar persis-sis-sis yang di Thailand. Pakai pete, bawang goreng. Wah ini aku banget, gila. Suka banget aku. Kok aku baru tau ini ya? Padahal udah lama banget sampe yang punya udah meninggal loh. Nih kalian makan. Cumi. Pete, sebenarnya dalam satu suapan. Bawang. Buri banget kan enak. Wah mantep. Gawah ya. Enak banget nikmat, kalian harus coba. Pedas. Hai guys, baik-baikah bersama aku Balokoko Tazia. Dan buka di Kirian Sasa Sasa. Di Bakmur, makan murah. Apa ini murah? Betul. Tapi kayaknya murah soalnya yang di pinggir jalan. Tapi makan di dalam. Iya. Jadi aku lihat tadi di Google Maps, jadi tuh ayamnya kayak ayam yang di Thailand. Ingat gak? Yang ada bawangnya tuh. Oh, yang penuh dengan bawang-bawangan crispy, garing-garing. Ada kemungkinan orang Thailand ngikutin kita. Atau ada kemungkinan juga kebalikan. Kita ngikutin. Ada kemungkinan sama-sama ngikutin. Atau ada kemungkinan juga ini sebenarnya kayak ini. Ah, jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Iya. Soalnya mirip banget, bener-bener mirip. Kalau kalian belum nonton videonya, ada di sini. Yaudah langsung aja kita ke dalam. Karena aku belum makan dari pagi. Dan ini udah jam 5. Aku dari tadi udah mau meninggal loh lah rasanya. Jangan dong, jangan meninggal loh. Aku sekarang terhadap dan maras dalam. Karena belum minum, kemarin makan pedas. Kurang minum air putih. So, let's go. Eh Pak, jualan apa ini kangkung? Ini buat yang ditumis di sana ya? Iya, mantap. Kenapa kangkungnya baru dicopot-copotin? Emang bukainya jam berapa? Bukan dari jam 11. Oh, ini buat besok? Buat makan malam ya? Segini abis nih. Gila guys. Kangkung itu dari gede kalau udah ditumisnya gini. Yaudah, saya kembar dalam tuh ya. Ini menu-menunya. Oh itu, ayam goreng bawang. Jadi dia tuh bukain dari jam 11 siang. Oh udah buka ya? Iya, dapet makan siang sama makan malam. Seru banget ya, mereka tuh goreng-gorengnya fresh. Tadi kangkungnya juga fresh, baru diambil. Dan di sini ada lalapan juga. Mas, saya mau pesan ayam goreng bawang pete, pake tahu sama tempe juga. Dicampur jadi satu? Iya, bisa. Oke, itu ayamnya mau berapa? Kita ada satu potong setengah porsi sama satu porsi. Satu porsi. Satu porsi, isi tiga potong. Satu ekor. Satu ekor, empat berarti. Empat potongnya. Paha dua, ada dua. Bisa. Eh, kalau minta paha semua gak bisa ya? Bisa. Yaudah, empat potong, paha semua. Oke, apalagi gak? Cumi asin. Apalagi yang terkenal di sini? Cue tumis gak? Apa tuh? Kayak ikan layar yang... Oh, ikan asin? Bukan. Kalau ikan asin kan gabus sama sepat. Itu cue. Kayak ikan pedak. Oh, berarti itu asal Latamuasaho suwe? Bukan. Itu beda lagi. Oh, beda? Beda. Kan kalian semua ngomong kalau siap. Itu kalau... Bukan. Kalau cue itu ibar kata bahasa Petawinya lah. Kalau ini? Kalau ini kan cue, nama bahasa Indonesianya ikan pedak. Oh, ikan pedak. Ikan pedak. Enak tuh? Enak, Kak. Boleh dicobain satu. Tumis ya? Tumis. Oke. Emang ada apa aja selain tumis? Ya, cuma tumis sama bawang sih, Kak. Goreng. Oh, bawang aja kalau gitu? Bawang aja? Oh. Oke, siap. Eh, yang paling terkenalnya apa? Bawang atau tumis? Oh, yaudah tumis. Tumis. Oh. Yang terkenal aja bukan? Eh, gimana sih, Ria? Tangkung. Kalau kangkung, mending kangkung tumis polos aja, Kak. Oh, yaudah. Kangkung tumis polos. Telur dadar. Dadarnya mau berapa? Dua. Pakain jabai rawit ya? Bisa. Siap, bisa. Lalapan. Lalapan bisa mix semua? Iya, lalapannya mix. Ese manis satu. Es jeruk manis satu. Es jeruk murni satu. Oke, siap. Masihnya mau berapa, Kak? Tiga. Tiga dulu. Oke, siap. Sambalnya yang banyak ya, Mas. Extra sambal. Kalian bisa lihat di vlog lang kita. Oke, guys. Oh, my God. Benar-benar persis. Persis-sisis yang di Thailand. Tapi bedanya di sini pakai pete ya. Dan harganya jauh lebih murah. Kalau di Thailand kan harganya udah ikutin bat sana kan. Ini kita pesennya satu ekor. Satu ekor itu terdiri dari dua paha, dua dada. Tapi tadi sih aku request-nya sebenarnya dua. Empat-empatnya paha. Tapi nggak tahu ada ini. Kayaknya kecampur deh. Dan mereka tuh udah dipotong-potong gitu pas digoreng. Dan sini aku juga pesen lalapan. Ini nggak gratis ya. Ini beli. Lalapannya itu bisa dicampur. Ada kacang panjang, singkong, sama beberapa. Ada apa gitu. Terus ada telur dada. Nah, ini Gary ya. Gary tuh pesan ada namanya cumi asin bawang. Jadi cumi asin digoreng pakai bawang goreng. Ini pecinta bawang goreng kacau sih. Sama ada cumi tumis. Mantep ya. Cobain lah dikit. Pedas. Mantep guys. Aku nasinya tadi tengah ya. Kita langsung ambil dari ayam dulu. Ayam paha. Wow. 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 Bawang gorengnya banyak banget. Gila. Ini aku ambil rum sticknya. Telur dadar. Oh my god. Telur dadar tipikal aku banget nih. Dia tuh digoreng crispy tapi nggak tau crispy. Terus minyaknya banyak. Dan ada daun bawang sama cabai rawit. Gilos ya. Kita taruh sini ya. Ini kenapa piringnya kecil amat. Jadi tau tempenya tuh udah nyatu. Karena tadi aku minta digabung kan. Jadi digabung semua tuh. Udah kotak-kotak. Kita tiramin. Tambel. Di telur dadar ya. Gilos ya. Ini sambalnya sambal tomat. Jadi jangan kalau khawatir. Kayaknya nggak terlalu pedas. Wow. Ini bingung makannya. Karena piringnya kecil banget ya guys. Kayaknya kita bakal start dari telur dadar dulu. My favorite. What? Telur dadar dan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ngasih. Wah gila. Ini bawang gorengnya kacau sih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada petai. Tahu tempe. Semua menjadi satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budi banget. Tahu tempe bawang goreng. Uh. Budi banget. Sumpah di ngelapin. Udah gitu ada ininya lagi. Lalapannya labu. Ternyata dalemnya. Mereka lalapannya. Tadi aku liat direbusnya udah pake bumbu gitu. Jadi ada rasanya. Maksudnya garam. Seperti yang tadi aku bilang ya. Dia tuh sambalnya gak teru pedes. Karena dia pake tomat kan. Cuma jadinya enak. Kayak balado-balado gitu. Ini kita taruh di. Nasi sambalnya. Kita pindahin kesini dulu. Terus kita wok-wok. Pakai petai. Bawang goreng. Wah ini. Aku banget. Gila. Suka banget aku. Kok aku baru tau ini ya? Padahal udah lama banget. Sampai yang punya udah meninggal loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan. Aku belum. Cobain ayamnya. Temennya kalo udah ada kayak gini ya. Aku tuh udah gak butuh ayam. Cuma. Apa-apa banget. Karena ayam itu protein tinggi ya. Jadi aku tetap pesan. Aku kira. Tadi kan dia gorengnya goreng garing ya. Tapi entah kenapa. Dia tuh luarnya garing. Cuma dalamnya juicy banget. Apa karena ini paha? Gak tau. Tanya yang mau tanya saya. Ini pahanya gila juicy banget. Ini guys. Paha. Taruh di nasi, sambal. Bawang goreng, petek. Tahu, tempe. Semuanya jadi satu. Ini aku banget. Ayam sorry banget. Tadi aku bilang aku gak butuh kamu. Sekarang aku butuh. Enak soalnya. Alhamdulillah. Peteknya. Peteknya tuh dia. Tadi aku udah ngintip. Peteknya bagus banget. Aku ngeculet ya. Ini tuh sebenernya gigi bongsu aku lagi sakit. Lalu kayak aku gak peduli gitu. Kayak aku gigit-gigit-gigit. Sampai pipi aku lagi gigit sana. Kalau dadah jangan dilupakan ya. Masih sambal. Ada daun singkong juga. Cucu ya. Ini singkong. Bukan semangka itu. Gak pahit sama sekali. Oh, tartesnya pahit. Aku lebih suka labu siap. Ternyata lama-lama pedes. Aku kurang nasinya guys. Ambil lah. Nasi aja di. Kita tambah nasi ya. Kenapa aku tambah nasi? Karena aku pengen pakai kuah cumi. Aku bagi ya kuah cuminya ya. Cuma cumi dikit lah. Gatuh. Cuma aku pengen tahu tempe-nya lagi. Kurang. Tahu tempe, bawang goreng. Gilos ya. Sayang sekali ini di Jakarta Barat loh. Terlalu jauh. Ini kita cobain ya. Cumi. Pakai kuah cuminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian juga ngiler kan? Nih kalian makan. Enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Demi apa-apa ini semuanya. Buri enak. Sudah kasih. Kuah cuminya enak banget. Ngaco sih. Ini ayam kayaknya ada-ada nih. Apa bukan? Paha ya? Bumbu ayamnya itu bener-bener nyerep. Ampe dalam gak tahu kenapa. Nih tahu tempe, bawang goreng, cumi. Petek. Segalanya dalam satu suapan. Bismillahirrahim. Demi apapun. Semuanya enak kok. Gak ada yang gagal. Wah. Lihat guys. Wah. Aur air gini. Kuah cuminya enak banget. Ah. Mantep banget guys. Bismillahirrahim. Oke guys. Suapan terakhirnya. Wah susah. Karena udah berakhir aja susah. Ambilah. Aduh. Enak banget nikmat. Kalian harus coba. Bener-bener semuanya enak. Hmm. Sekarang aku mencuci tangan. Mau gantiin makan sama Gary ya. Oke guys. Bila gue ngiler banget. Sumpah gue megangin kamera detail. Ngiler. No problem sama-sama. Kita masukin. Ini bener-bener mirip sama yang di Thailand ya. Ini isinya ada tahu tempe. Bawang goreng. Mantep banget. Kita kasih telur dadar guys. Mantap. Nah ini nih guys. Cumi. I love cumi. I love cumi asin guys. Hmm. Cumi asinnya ada dua ya. Kita cobain. Yang kering-kering dulu. Baru nanti yang basahnya kita cobain. Sambal habis. Oke guys. Kita makan dulu tanpa sambal ya. Enak tanpa sambal. Oh. Kita cobain ayam dulu ya. Ini sumpah mirip banget. Waktunya di Bangkok. Hmm. Kita bohong goreng doang. Hmm. Ini bohong goreng enak banget banget. Jadi di slice-nya gitu guys. Dia bener-bener fresh. Jadi masih gelondongan. Di slice. Abis kayak gitu ditaruh. Di salah satu bowl gitu. Abis gitu baru digoreng langsung. Kita kasih sambal. Mandolin-nya keren deh. Dia kayaknya bikin sendiri gitu loh. Dari kayu. Semoga makan. Hmm. Belum makan seharian. Makan begini enak banget. Worth it ya. Worth it kita kelaparan aja. Wah. Untung Akyo tutup. Ya kalau Akyo masih lapar lagi nanti ya. Hmm. Enaknya juga. Lalap lebusannya tuh pas ya. Udah gitu tadi aku pesen tangkong tumis. Gak ada aja. Oh gitu loh. Hmm. Tapi bagus loh. Kalau gak over ya. Hmm. Asin gulingnya tuh mantep banget. Mantep. Nah sekarang sumi asin nih guys. Ini bagian kepalanya ya. Gue suka karena disininya crispy biasanya. Crispy dan garing. Apalagi double garing karena pakai bohong goreng nih. Buri banget kan enak. Enak-perti juga. Wah mantep. Hmm. Cumi asinnya gak terlalu asin. Jadi ini pas. Enak banget. Gue tuh cinta banget ya guys. Ini namanya cumi asin. Jadi cumi asinnya enak. Nyam-nyam-nyam. Nanti bawang goreng lagi ya guys. Bawang goreng. Ada cabainya. Lihat. Hmm. Ini ditahan sampe 3 hari 4 hari. Kuat ini. Oh ya? Iya kan cumi asin terus digoreng doang lagi. Jadi basically kayak bawang goreng. Terima cumi asin aja ya. Terima kasih. Hmm. Mantep guys. Memangnya gak terlalu asin ya guys? Gak. Cuma kalau lama-lama. Kalau makannya banyak. Terus. Hmm. Tadi gue gak mikir. Aduh gak makan begini. Di dalam panas banget gitu. Untung di luar sepi guys. Jadi abis dipakai preparation. Kosong. Kita makan di luar. Pakai suasana adem gini enak banget. Sumpah. Aku ngeliatnya kayak kita special gitu. Hmm. Makan di sini. Dalam anas guys masalahnya. Cuma sensasinya makan-makan yang gini tuh orang panas-panasan memang. Biar rotasinya cepet guys. Orang makan, selesai pulang. Selesai pulang. Tapi di sini enak banget karena ini kayaknya mau hujan ya. Jadi adem. Ini kayaknya memang cerah hari ini. Cuma di sini enak guys. Gak trewasin. Banyak orang yang takut makan cumi asin karena trewasin. Ini gak trewasin. Hmm. Wah gila ini mah. Bawang goreng enak kan kayak gudi banget. Enak banget. Crispy lagi. Terus. Terus di bumiin lagi gak? Iya lah. Pasti. Oke. Kita coba ini cumi asin guys. Soalnya basic ini sama. Cuma ini cumi tumis ya. Lihat. Gila ini tipikal makanan gue banget. Ini cumi asin. Tumis pake bawang merah. Cabai rawit dan bawang. Bumis spesial mereka sama satu centong. Tadi aku liat cabai. Jadi ini pedas nih harus ini. Wah liat. Sia enak banget ini mah. Coba ya. Cuma cumi asinnya enak banget bos. Parah. Kamu tapi hiruk lu aja doang deh. Tanpa nasi. Kenapa? Ke ubun-ubun anjir. Gurih asinnya tuh kalau gak pake nasi dia ke ubun-ubun. Oh ini. Gue suka sih. Ini karena asin dan gurihnya over the top guys. Ini kalian bener-bener harus pake nasi. Kalau gak pake nasi dia udah di pinggir jurang dan hampir jatuh. Gue pake nasi pas banget. Kalau dadanya juga enak banget kan? Enak. Guys, enak guys. Pakan yang khas mana ya? Marik banget banget ya? Jawa aja. Jawa ya? Bumun tumisannya enak banget. Dan di situ yang banyak orang pesen juga cuwe ya. Jadi kata masnya, best seller di sini itu ikan suwe tumis. Cue kak, cuwe. Bukan suwe. Kalau suwe mah, suwe ulang tahun. Yang kayak gini. Kayak gini. Cuman, kayaknya karena rame banget. Tadi sih masnya bilang katanya harusnya kalau mau syuting datangnya jam 4. Masih sepi. Kalau kayak, kalau jam segini tuh udah hektik. Dia nyawa bisa kew. Kayaknya dari tadi gak berhenti. Kita aja megang kamera gak sih? Gila. 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 Ini cumi, kumisnya enak banget. Dan lucunya ya, mereka tuh ayamnya dipotong-potong kecil. Jadi kayak satu orang gak perlu satu ayam. Iya, iya. Apalagi kalau kita pesen banyak. Banyakan gitu. Terus pesen-pesen yang lain ya. Wah. I'm so happy. Nih, labu siam. Kan labu siam tuh bagus ya? Yang gak bagus, coba gak bagus? Oh. Labu siam. Bener. Ini kan. Kasih ini overall semua yang mantep. Gak ada yang gagal. Ini gila. Gila, gila, gila. Aku bener-bener udah gak ada energi buat ketawa, maaf ya. Kenapa? Udah gak ketawa? Itu kan misalnya sih. Ya maksudnya biasanya kan aku ketawa. Aku udah gak ada energi buat ketawa, rasanya aku pengen tidur. Tadi pengen ngamuk. Kenapa? Gak peran. Sekarang tonton jangan malah pengen tidur. Gak apa, apa kamu makan gak nyet ya? Tinggal tiduran di mobil aja. Gak boleh. Gak boleh, kamu tetep gak boleh tiduran di mobil. Tep-tep. Gak. Aku bilangin. Jangan tiduran dong habis makan. Gak. Kalau pas lagi di rumah juga. Habis makan, tiduran. Kalau udah dibilangin gak mau. Kalau gak dibilangin. Tidurannya gak flat, tenderan itu bukan tiduran. Tiduran. Itu gue fotoin guys kalau dia lagi tiduran. Iya, fotoin aja orang gak flat tiduran. Udah, udah guys. Udah gitu. Udah, coba abisin. Udah, makan. Oke guys. Gila, puas banget makan disini. Tadi kita pesen empat ayam. Itu kebanyakan ya ternyata. Masih sisa segitu tuh. Empatnya bukan empat ekor ya? Empat ayam. Empat foto ayam tuh kebanyakan. Karena kita lauknya cukup banyak ya. Karena ada cumi juga ya. Ada cumi. Ada yang lain-lain. Dan bahkan. Saking enaknya. Cumi asin bawangnya kita bungkus dua. Kita bungkus dua porsi cumi bawang. Buat mamaku. Sama satu lagi. Buat besok. Ini pun masih ada yang dibungkus guys. Si ayam masih sisa. Iya. Cumi asin. Iya. Begitulah. Ini harganya berapa? What? Kenapa? Murah banget. Ini total sebanyak ini. Cuma Rp510.000 udah sama yang dibungkus. Kalian mungkin kalau ngeliat tuh. Makan berdua Rp500.000 kelasan sama. Cuma kita makan kan untuk ngeliatin ke kalian. Rasanya makanya kita pesen banyak. Cuma kan kita gak habisin semua. Satu cumi itu aja bisa untuk dua orang, tiga orang. Bisa untuk tiga orang? Banyak banget gitu. Ini kita bertiga aja belum gak dihabisin. Jadi ya ini harganya untuk ayam pete bawang, tahu, tempe. Yang udah satu full itu. Harganya cuman Rp176.000 saja. Itu bisa terukar ya. Nah, cumi bawangnya harganya cuma Rp42.000 aja. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Rp42.000, gila. Cumi-tumisnya sama, Rp42.000. Itu murah sih. Kalian bayangin, bawang goreng yang dijual satu toples aja, harganya udah Rp40.000 sendiri. Telur dadar Rp2.32.000, berarti satunya Rp16.000. Excellent. Gede ya telurnya. Es teh manis, harganya Rp5.000. Es jeruk Rp5.000. Es jeruk murni, itu nggak pake gula sama sekali, Rp30.000. Tapi manis lho. Manis, makanya. Dan menurutku kalo kalian kesini pesen aja jeruk murni, jangan jeruk yang manis, soalnya manis banget. Iya, iya. Kurah sih jeruk manis Rp5.000, tapi kayak sirop. Cumi bawang dibungkus sopan pormat. Mas-mas, rame banget ya? Iya. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Cenang nggak kalo rame? Gue seneng makan. Udah ngerasain 2 tahun, itu kita baru berkanya terus banget. Ini ya, apa? Oh, pandemi ya? Oke guys, tadi kita udah bayar, nanti mapsnya juga bakal aku taro di description box. Terus jangan lupa cobain yang ayam bawang, cumi tumis. Wajib. Oke kalian harus coba semuanya deh, kecuali apa ya? Kecuali ini jeruk, jangan pake gula lagi, karena udah manis. Oh iya bener. Yaudah guys, terimakasih udah nontonin video hari ini. Jangan lupa share video ini ke keluarga kalian, ke grup WA kalian, ke grup mama, ke grup PPKK. PKKK. Kamu PPKK. Apa? PPKN dong. Jaka sembung, mbak tolong. Iya, tolong kirim video ini ke PKK, dan juga grup RT RW, dan juga grup Facebook. RT apa artinya? Rukun tetang nggak? RW. Kamu nggak tau kan? Rukun keluarga. Iya. Bener. Kecamatan? Kecamatan? Eee... Nggak tau. Kelurahan kepanjangannya apa? Nggak tau. Aku aja dari dulu ya guys, waktu gue dari masih kecil. Gue kira tuh bupati itu ibu-ibu. Nggak tau. Ya bupati bukan ibu-ibu. Bupati sama Pak Pati. Nggak ada Pak Pati kayak Black. Iya kalau misalnya. Oh iya, iya aku kira gitu. Bupati sama Pak Pati. Ini gue kira tuh bupati dari dulu. Salah aneh. Pak RT ada Bu RT. Bu RW ada Pak RW. Bupati tuh apa sih? Kebudayaan. Bosnya kabupaten? Iya. Bosnya kota Madia kan wali kota. Oh kabupaten tuh bukan kota? Eh. Kalau Jakarta kabupaten apa? Biasalah! Yaudah guys, kalau gitu jangan lupa like-nya juga. Karena like-nya itu bisa membantu video aku. Masuk ke omong-omong orang yang nggak kenal aku. Kita bikin bingung mereka supaya mereka nyanya. Ini videonya siapa sih? Belkuputansinya. Tapi akhirnya diklik juga sama mereka. Jadi views-nya nambah gitu. Yaudah guys, bapak. Jangan lupa subscribe ya. I love you. Sehat-sehat selalu.